Umi dan Zizi, saat ini saya masih melaporkan dari Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dan bisa dilihat inilah sekeliling dari Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu. Saat saya melaporkan, ini kondisinya memang sangat padat, dipenuhi oleh warga, kemudian juga petugas kepolisian. Namun, hingga saat ini, ini suasananya memang cukup lengang ya, meskipun masih banyak sekali rekan-rekan dari media yang berkumpul di lokasi atau di Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Dan petugas kepolisian dari Inavis, Polda, Jawa Barat juga masih melakukan olah TKP. Kalau tadi, masih melakukan olah TKP di luar, di antara gerbang, kemudian juga pintu masuk dari kantor Kelurahan Arjuna. Namun, saat ini sudah mulai perlahan bergerak ke dalam, ke area ruang tunggu dari kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Tadi ledakan terjadi sekitar pukul 8.30 di Taman Pandawa. Ini juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari saksi mata tadi, yang sudah sempat kami berbincang dengan dirinya ya. Tadi 8.30 sempat bom ledak di Taman Pandawa, kemudian juga langsung setelah bom ledak, pelaku langsung lari ke kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Kemudian, yang langsung mengancam kepada seluruh pegawai kantor Kelurahan. Kemudian juga untuk penyelamatkan diri, tentunya para petugas dari Kelurahan Arjuna ini langsung berlarian keluar. Dan hanya satu orang pelaku yang berada di kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Tadi juga memang sempat ada baku tembak antara pelaku dan juga petugas kepolisian pada saat penggerebekan. Dan mengingat memang saat itu kondisinya sangat genting sekali, sangat berbahaya. Kemudian juga petugas kepolisian akhirnya harus menyusun strategi untuk melumpuhkan pelaku teroris yang ada di kantor Kelurahan Arjuna, Kota Bandung ini. Kemudian juga tadi dari informasi yang kami dapatkan, sekitar pukul 11 lebih 15 menit akhirnya pelaku bisa dilumpuhkan dari dalam kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Setelah sebelumnya, pelaku tadi juga sempat baku hantam dengan petugas kepolisian kira-kira di pojok lantai satu Kelurahan. Dan kemudian juga untuk, ini diduga masih berusaha kabur ya, padahal kantor Kelurahan Arjuna ini semuanya sudah dikepung oleh petugas kepolisian. Baik itu petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, kemudian juga dari Pola Sabes Bandung sendiri. Dan akhirnya setelah baku hantam dengan petugas kepolisian, kemudian juga akhirnya mau tidak mau petugas menembakkan peluru kepada pelaku terduga teroris. Dan tadi juga Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Anton Carlian juga sempat menyapar ke Rekan Media dan juga sempat memberikan pernyataan. Bahwa memang belum diketahui dari mana pelaku berasal, kemudian juga terkait dengan jaringan apa. Identitasnya belum, sama sekali belum diketahui. Namun dari informasi dari Irjen Paul Anton Carlian, ini adalah ia membawa beberapa senjata tajam di kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Kemudian juga tadi wali kota Bandung Ridwan Kamil sempat meninjau langsung kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Kemudian juga tadi selain dari Kapolda Jawa Barat, Kompenspel, Hendro Pandawa maksud kami, Kapolda Sabes Bandung juga sempat meninjau langsung ke lokasi. Mengingat memang ia yang membuatkan langsung penggedebekan teroris, terduga teroris maksud kami, di kantor Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Dan tadi juga sempat saya informasikan bahwa pelaku terduga teroris sudah dinyatakan meninggal dan sudah langsung dibawa ke rumah sakit Satika Asi untuk diotopsi. Namun dapat kami informasikan sekali lagi, dapat kami pastikan belum diketahui identitas dari terduga pelaku peledakan bom, pelaku teroris di Kecamatan Arjuna. Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini. Polisi masih terus menyelidiki terkait kasus ini dan polisi pun masih melakukan oleh PKP. Zizi dan Tommy.